Makin jinak, parpol dapat duit 6 triliun Dikutip dari CNN Indonesia, pemerintah akan mengguyur partai politik dengan dana 6 triliun rupiah mulai tahun 2023 nanti Pesanan itu menurut Direktur Politik dan Komunikasi Bepenas mengaku telah menghitung bersama KPK dan salah satu partai Dia tidak mau menyebutkan nama partainya, yang pasti partai itu partai yang sangat berperan Dan seperti biasa, sejumlah peraturan akan dirubah demi menyesuaikan kepentingan mereka Antara lain, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Kata Wariki, pemberian dana besar itu diharapkan dapat menghilangkan politik uang dan menekan biaya politik yang terlalu besar Di samping itu, kata Wariki, partai juga harus berbenah secara internal Pertanyaan pertama dari rencana ini yaitu, uangnya dari mana? Bukannya negara sedang depisit dan sedang mencari pendanaan baru Baik dari utang, dana haji, jaket, dan lainnya Kondisi ekonomi yang lesu ini belum ada tanda-tanda meningkat Apalagi 3 tahun ke depan belum tentu yakin akan lebih baik Sementara pemerintah justru sibuk menuduh umat Islam dengan narasi radikal, anti-Pancasila, dan sebagainya Bahayanya kalau dana itu diperoleh dari swasta alias konglomerat Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi Terbukti dari penuturan Mahfud MD bahwa kegiatan-kegiatan PPIP ternyata dibiayai oleh swasta Antara lain sinar mas dan astra Maka bisa saja pembiayaan bantuan pemerintah pun dari swasta Kalau begitu akan sangat masuk akal kenapa dua undang-undang tadi akan direvisi Yang artinya akan dibuat pintu masuknya swasta Apakah ini berbahaya? Tentu Karena sifat pengusaha pastinya menginginkan something in return Balasan atau pamerih dari pemerintah kepada mereka para konglomerat Apa itu? Yang jelas para konglomerat itu pasti ingin peta politik, peta hukum, dan peta kebijakan di Indonesia Yang selalu ramah dengan kepentingan-kepentingan mereka Lalu kita minta ke swasta Ini yang banyak bantu itu sinar mas, astra, gitu Jadi jangan bangga ketika PPIP merasa tidak mengeluarkan biaya ketika melakukan kegiatan Atau jangan besar kepala ketika ahok membangun dari dana-dana swasta Dan jangan lupa, para taipan itu sangat oportunis Dulu, ketika krisis ekonomi menerjang Indonesia tahun 1997 hingga 1999 Mereka justru lari tunggang-langgang ke luar negeri Sambil membawa dana yang besar sehingga nilai tukar rupiah semakin ambrol Mereka lari ke Makau, Singapura, Hongkong, Fuzian, Shanghai, dan sebagainya Tindakan mereka itu jelas membuat quick candy yang punya nasionalisme tinggi sangat marah besar Mereka, para konglamerat itu baru kembali lagi ke Indonesia setelah swasta turun Ketika dolar telah stabil di bawah angka 5.000 rupiah di era presiden almarhum Baharudin Yusuf Habibi Jadi, jangan percaya ketika para konglo itu teriak-teriak kita Indonesia kita Pancasila Mereka, para konglamerat itu telah menjelma dari konsorsium bisnis menjadi konsorsium politik Para konglamerat adalah sebuah partai politik tersendiri Sebuah kekuatan politik tidak tanding dengan jaringan dan pendanaan yang sangat besar Didukung pengaruh pada aparat dan penguasa yang menancap kuat Mereka juga turut berperan dalam menggulingkan Soeharto Menciptakan badai ekonomi dengan melarikan dana keluar Mendanai gerakan reformasi dan banyak proses politik lainnya Masih percaya mereka berideologi Pancasila Disitulah bahayanya jika dana bantuan parpol itu ternyata bukan dari dana resmi Melainkan dari swasta Kedua, mengapa pemberian dana besar itu baru akan dilakukan tahun 2023 Ingat, 2023 adalah masa yang sensitif dan dekat dengan tahun politik 2024 Di akhir kepemimpinan Jokowi periode kedua Dicirigai ini adalah modus untuk mencinakan partai politik Dan memuluskan agenda untuk melanggengkan kekuasaan Dan waspadai juga kalau ada agenda-agenda selundupan politik Dalam rencana revisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik Termasuk juga kemungkinan memaksakan presidensial threshold kepada partai-partai Yang telah kehutangan budi oleh duit besar dari penguasa Masih percaya ada demokrasi di Indonesia? Terima kasih telah menonton!